Kelas 10 Curriculum Merdeka kita masuk pada halaman 105, yaitu tas pertama, yang bagian A itu mari bermain permainan, sebuah permainan. Apa permainannya? Kita akan bermain sebuah permainan yang bernama sebutkan sebuah nama. Nah, bagaimana caranya? Silakan kamu pilih satu kata atau ungkapan yang berkaitan dengan seni. Jadi, nama itu boleh sebuah tempat, boleh sebuah alat atau benda, yang tentunya itu berkaitan dengan seni. Kemudian, persiapkan informasi sederhana tentang kata atau ungkapan tersebut. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua, tuliskan kata-kata atau ungkapan yang kamu dengar di vocabulary box. Nah, bagaimana permainannya? Langkah pertama tadi, kamu menuliskan sebuah kata dan juga kamu jelaskan apa kata tersebut. Maksudnya, misal kamu menuliskan galeri misalnya, itu kan berkaitan dengan seni. Nah, kamu juga menuliskan bahwa people visit me to see, people visit galeri to see paintings. Orang-orang mengunjungi galeri untuk melihat karya lukis. Nah, kemudian langkah kedua, teman sekelas kamu akan datang kepada kamu menanyakan apa yang, jadi apa diri kamu misalnya, maksudnya. Jadi, pertanyaannya adalah, what are you? Apa kamu? Nah, kamu maka menjawab, I am a gallery, saya sebuah galeri, people visit me to see paintings. Orang-orang mengunjungi saya untuk melihat-lihat hasil-hasil lukisan. Nah, teman kamu yang bertanya tadi, dia akan menuliskan apa yang dia dengar dari apa yang kamu ucapkan tadi. Yang kamu ucapkan tadi, dia tulis di vocabulary box dia. Nah, begitu juga sebaliknya, waktu kamu bertanya kepada teman yang lain, dia ucapkan misalnya, gitar. Nah, I am a guitar, saya sebuah alat musik, instrumental misalnya, instrument alat musik, akustik misalnya. Nah, kamu akan, tentu itu dalam bahasa Inggris ya, nah, dia, kamu akan menuliskan apa yang diucapkan oleh teman kamu itu di vocabulary box kamu. Nah, itu dia, itu nama, cara permainannya. Kemudian, kita lanjut, mendengarkan dan mencocokkan. Nah, ini petunjuknya, tuliskan, eh, sebutkan atau tuliskan nama gambar yang guru akan ucapkan. Nah, ini ada nama gambarnya di sini, di kolom ini, dan ada deskripsinya. Nah, deskripsi inilah yang akan diucapkan oleh guru kamu nanti. Ini yang deskripsi yang pertama, nama seseorang yang dituliskan oleh diri dia sendiri. Itu apa namanya? Itu namanya adalah signature ya, tanda tangan. Nah, ini seperti ini gambarnya, ada gambar, gambar ini dia. Kemudian, yang kedua, tanda tangan seseorang dengan cat semprot atau dengan spidol. Itu apa namanya? Seperti ini gambarnya ya. Nah, itu namanya adalah sebuah tag. Nah, kemudian, yang ketiga, gambar atau prasasti yang dibuat di sebuah dinding atau permukaan yang lainnya. Itu apa namanya? Itu namanya adalah grafi, grafiti. Kemudian, sebuah gambar yang besar yang dilukis di sebuah dinding. Nah, itu yang mana, apa namanya? Itu adalah mural ya. Nah, kemudian, berikutnya, deskripsinya adalah menulis dengan tergesa-gesa atau dengan sembarangan. Nah, itu namanya adalah scribble. Nah, itu dia ya, scribble. Kita lanjut pada bagian C, mari diskusikan. Nah, apa petunjuknya, bagaimana cara kamu mengerjakan hal ini? Ini berkaitan dengan yang bagian B ya, tabel ini. Nah, diskusikan dengan teman sekelas kamu, nama mana dari objek-objek yang ada di tabel ini, yang ada di sini ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, lima buah objek. Nah, yang menurut kamu merupakan nama dari sebuah karya seni. Jadi, kamu pilih mana yang karya seni dari lima gambar tersebut, dari lima nama tersebut. Kemudian, bersiaplah untuk mempertahankan pendapat kamu itu. Jadi, orang akan tidak, tentu ada yang tidak sependapat ya. Nah, kamu harus mempertahankan pendapat kamu itu. Nah, menurut saya, mana yang merupakan art, work, karya seni, itu adalah yang, ini, drawings, ya, mural, dan ini dia. Ini apa namanya tadi? Mural dan graffiti. Ini graffiti, ini graffiti, ya, yang ini graffiti, dan ini mural, itu dua itu yang merupakan karya seni. Nah, ini, ini tidak karya seni, ya. Nah, apa alasannya? Nah, itu kamu pilih, pikirkan apa alasan kenapa kamu memilih itu yang menjadi sebuah karya seni. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.